Di apemirsa, lakalantas kembali terjadi di wilayah hukum Polaris Batanghari. Satu pengendara motor Suzuki FU tewas usai terlindas truk muatan BBM ilegal. Senin sore akibat hilang kendali dan terjatuh ke jalan, pengendara motor Suzuki Satria FU tewas setelah terlindas truk muatan minyak ilegal di jalan lintas Morapulian Tempino, Desa Kilangan, Kecamatan Morapulian, Kabupaten Batanghari. Tepat di jalan lintas Morapulian menuju Tempino, Desa Kilangan, kendaraan truk Mitsubishi Kanter muatan minyak ilegal tanpa nomor polisi melindas. Dari rilis Satu Lantas menjelaskan, kronologis kejadian berawal saat pengendara motor tanpa TNKP berjalan dari arah Tempino menuju Morapulian dengan kecepatan tinggi. Setibanya di tempat kejadian bergara dengan kondisi jalan yang menikung ke kiri, pengendara motor hilang kendali dan terjatuh ke arah jalur perlawanan. Dan dalam waktu bersamaan, datang dari arah Morapulian menuju Tempino, kendaraan roda 4 Mitsubishi Kanter tanpa TNKP yang membawa muatan minyak ilegal, melindas hingga pengendara motor terseret sejauh 8 meter, sehingga mengakibatkan pengendara motor tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Sementara mobil truk pengangkut minyak ilegal dengan mobil dimodifikasi ini dibawa kema Polores Batanghari dan sopir dilakukan penahanan. Sayangnya hingga berita ini ditayangkan, kasat resukim Polores Batanghari belum bisa dimintai keterangan mengenai angkutan PPM ilegal yang dikendarai truk Mitsubishi Kanter tanpa nomor polisi tersebut. Disinyalir truk Mitsubishi Kanter pengangkut PPM ilegal yang melindas pesepeda motor hingga tewas merupakan hasil olahan ilegal terliling. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.